Setiap hariku mohon agar kau sentiasa memberiku ketanangan Dalam hati kekuatan menempuhi segala Dugaan yang mencabar ini pasti punya artinya Kau beriku harapan menjawab segala persoalan Hadapi semua dalam tanah dengan merasa kesyukuran Kau lah berwira di medan cerita Merentasi lanjau kehidupan dengan harapan Minggu ini bersamamu ke Pendang Kedah Menyelami kisah sebuah keluarga yang diuji dengan pelbagai dugaan Di dalam surah Al-Baqarah ada menjelaskan Allah SWT tidak membebani seseorang itu Melainkan sesuai dengan kesanggupannya Mengenali keluarga Ahmad Bakri Ahmad Zali Cukup memberikan gambaran ketabahan yang dimiliki mereka Bakri berusia 27 tahun menjadi tonggak utama di dalam keluarga Sejak arwah bapa meninggal dunia 20 tahun lalu Nora Shikin Ahmad Zali, kakak kedua Bakri Dia juga terpaksa menggunakan tenaga empat kerat Bakri Untuk melakukan kerja di rumah ekoran faktor kesihatannya Hidup jika berjasa dengan keluarga besar manfaatnya Atas pendirian ini, Bakri tidak menjadikan alasan faktor kesihatan Sebagai penghalang untuk terus berbakti dan menjaga keluarganya Dia tinggal sebombong di rumah pusaka ini bersama 10 orang ahli keluarganya Namun tak kala di usia yang sangat muda Dia kini penghidap darah tinggi, diabetes dan buah pinggang Sakit yang lama dah, dah 12 tahun dah sakit ini Kasa nak melakukan tugas sebagai anak lelaki itu berat lah Dengan nak melakukan kerja sehari memang Tak apa-apa nak kuat, tak apa-apa nak larat lah Nora Shikin, 34 tahun, ibu kepada lima orang cahaya mata Atas keterbatasannya untuk bergerak Dia terpaksa menggunakan kerusi roda untuk memasak, mengemas Dan melakukan aktiviti-aktiviti lain di rumah Dia redor dengan segala ujian yang ditentukan ke atasnya Tiada keluhan dizahirkan Nora Shikin Malah dia tabah mengharungi cabarannya bergelar Ibu di atas kerusi roda ini Anak bongsunya, Muhammad Helmi Hussaini Seringkali menjadi penemannya di rumah Sedikit sebanyak mengurangkan bebannya Selalu duduk di hospital, dia pun kata kena buat operasi Nak masuk satu alat kat lutut ini Tapi dia kos dia mahal kan Lepas itu tak pergi hospital pun tak pergi mana pun tak pergi Kalau boleh nak kerja, kata tak mahu duduk sini Anak ramai Anak, harta paling berharga buat Nora Shikin Setiap hari jam 2 petang Dia menunggu ke pulangan 3 anaknya yang bersekolah pagi Untuk turut makan bersama Anak keduanya, Nurul Hazeliana, 11 tahun Menjadi pengganti buatnya untuk melakukan kerja-kerja di dapur Di samping adik-beradik Nora Shikin Anaknya Muhammad Haikal Hakimi Muhammad Hafiz Hasnizal Dan Muhammad Haris Izham Turut memiliki masalah kesihatan Dahulu, Bakri pernah bekerja di beberapa tempat bagi mencari pendapatan yang tinggi Namun, ekoran penyakit yang dihidapinya Dia terpaksa berhenti bekerja kerana seringkali tidak sihat untuk meneruskan pekerjaan Sejak dari itu, dia mula mencari inisiatif dengan menjual air di hadapan jalan berdekatan rumahnya Ia sedikit sebanyak mengurangkan beban keuangan yang dihadapinya Bakri, Wira di Medan Derita Nak bantu keluarga itu memang harapan nak bantu itu banyak lah Mimpian itu macam-macam lah nak buat Sebab muda lagi kan Kalau nak pergi minta ajar, bak sakit memang susah lah nak minta ajar Bayar orang nak bagi lah Sebab masa kita sangkut dengan dialisis tiga kali seminggu Taib Akhil, bapa saudara Bakri Turut menjadi tempat buatnya dan keluarga menyandar masalah juga penat lelah mereka Kru bersamamu mendekati hubungan akrab yang terjalin di antara Bakri dan Taib Keprihatinan Taib terhadap keluarga ini disalurkan melalui lontaran kata-kata semangat Malah, dia turut membantu Bakri sekeluarga melalui kutipan sumbangan yang dilakukan di surau berdekatan Nasib lah kita semua bakat tetap sihat Nak buat jana nak Tuhan bagi Kita nak sabak lah buat jana Kita pun kesihaknya lah Minta apa-apa bantuan tolong bagi kepada mereka kan Bagi tangan banyak-banyak sikit Teruk lah buat jana kan Kos bagi membekalkan keperluan persekolahan buat anak-anak Nora Syikin Sedikit sebanyak menggusarkannya Sungguh pun mendapat sumbangan RM300 daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Suaminya Hazli Syam Samson yang bekerja tidak menentu sebagai penghantar barangan Hanya memperoleh pendapatan kurang RM500 sebulan Masa depan dan pendidikan anak-anak menjadi keutamaan buatnya Ini antara rutin Bakri bersama anak-anak buahnya Sejak keluarga Nora Syikin menetap bersama Bakri Hubungan akrab terjalin di antara ahli keluarga ini Malah segala rintangan susah dan senang turut dilalui bersama Kak Syikin ni dia duduk dengan saya ni 14 tahun dah lah sejak dia berkahwin Anak dia anak sulung pun dah 14 tahun dah Dari segi dia makan tu susah lah makan Kadang makan kadang dah ada hari tak makan langsung Dah susah sikit lah dengan anak dia semua sekolah Empat orang sekolah Sekolah dikabungan banyak juga lah Tanggal 26 Julai 2016 Kakak Sulung Bakri, Noraizam Ahmad Zali Dibenarkan keluar dari hospital akibat beberapa penyakit kronik Sewaktu arwah bapa mereka baru meninggal Noraizam pernah bekerja demi menyara adik-adik yang masih bersekolah ketika itu Banyak jasa yang disumbangkan Noraizam Yang ketika itu hanya bekerja sebagai operator kilang Saya ingat mak tengah mengandung ni Kat adik-adik kecik Lepas tu dia lah jaga dengan adik-adik kecik sekali kan Tu bila besar ni nak tolong dia pun kita Tak boleh tolong dia, tak mampu Noraizam berusia 42 tahun Turut memiliki penyakit yang sama seperti Bakri dan ibunya Namun, penyakit Noraizam lebih serius Tuhan pergi awal sangatlah Macam Putu Raisa tu ada Kekuatan tu banyak Mak lah kan Mak dah tak apalah sakit Tuhan nak pergi Pusat rawatan dialisis Al-Kindi, Pendang Kedah Sudah menjadi rutin buat Bakri dan Raizam Ke pusat rawatan ini hampir tahun lalu Dr. Azrah Muhammad Fitri Awziz Doktor yang merawat dan memantau keadaan Bakri Sebaik Bakri disahkan mengalami kegagalan buah pinggang Disebabkan keadaan Bakri dah kita sebut In stage renal failure Dia memerlukan rawatan dialisis selama Tiga kali seminggu Sok umur hidup Kena buah pinggang Kena start dialisis Lagi berat masalah Dapat bantuan zakat ni Bayang duit ubat Lepas tu dengan menegar sikit-sikit ni Lepas lah Meskipun melalui tempoh prosedur perubatan Selama hampir 4 jam di sini Bakri bersyukur Kerana ditemani katlongnya Di sisi katil bersebelahan dengannya Setidak-tidaknya Ada juga teman Untuk berkongsi penderitaan yang sama dilalui Setiap kali dia datang Untuk mendapat rawatan Bakri akan membantu kakak dia Yang tak boleh berjalan Dalam masa yang sama Kita punya staf Akan membantu Kerana Bakri pun Dia ada Dia punya Limitasi Dalam keadaan tak larat Dia tak dapat membantu Melihat keadaan Bakri Selepas mendapatkan rawatan Cukup menyentuh jiwa kami Tidak tertampung oleh suhu yang turun mendadak Bakri menggigil kesejukan Kesan penyakit paru-paru berair Yang turut dihidapinya Kru bersamamu turut membawa Rasyikin ditemani Bakri Untuk melakukan pemeriksaan kesihatan Di farmasi berdekatan Keadaan Rasyikin cukup membimbangkan Dia tidak melakukan pemeriksaan kesihatan Dalam tempoh yang agak lama Akibat kekangan keuangan Rasyikin menarik nafas lega Tak kala dimaklumkan Diabetes maupun darah tingginya Di tahap yang stabil Kami menyelami hati Nurani Seorang daripada anak Rasyikin Nurul Hazliana Yang memiliki semangat yang cukup kental Sering diusik rakan-rakan Kerana punya masalah kulit Dia tabah dan kuat Mengkenggam hasrat dan impian Untuk berjaya dalam kehidupan Dan membantu keluarga Keluar daripada kemelut kemiskinan Dah besar nak jadi apa? Doktor Pasal apa nak jadi doktor? Itu cerita mak cik Sebab nak jaga mak Nak bagi mak sehat Lagi? Mak long Berjanji dengan mak cik apa nak buat? Belajar bersungguh-sungguh Lagi? Nak jaga mak Nak keluarga Nak dapat Nak A Lagi? Nak sehat Sekolah Kebangsaan Haji Hassan Hitam Pendang Kedah Sekolah ini menjadi lubuk ilmu buat Hazliana Dia berada di dalam tahun lima Akibat dihimpit kesusahan Banyak keinginannya terhalang Antaranya ingin memiliki Uniform Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Buat Persatuan Bulan Sabit Merah itu Itu antara cara nak jadi doktor lah Okey Lagi lain-lain? Macam sekolah Lagi sekolah Ada berapa lai baju sekolah? Selai Selai saja? Habis baju itu pakai baju yang sama hari-hari? Kalau kotor? Pasuk Barik pasuk? Kasuk sekolah? Satu Satu juga? Bila mak kata tak boleh Nana, duit tak cukup? Sedih Nak lalu juga Tiada alasan untuk tidak berjaya Jika sentiasa disertai dengan niat, keinginan dan cita-cita yang tinggi Begitu juga buat Hazliana Guru kelas Hazliana, Noriza Hashim, memberinya perangsang secara berterusan Kerana melihat potensi yang mampu dibuktikan Hazliana satu hari nanti Meski pencapaian Amat memberangsangkan lah Dia ni seorang murid yang berpotensi lah untuk berjaya dalam pelajaran dia Jadi kita fokuskan untuk UPSR 2017 Kita harap dia dapat keputusan yang cemerlang lah Berdasarkan kepada situasi Hazliana dan adiknya Muhammad Haris yang berada di dalam sekolah sama Pihak sekolah melakukan pelbagai inisiatif bagi memastikan mereka tidak ketinggalan dalam pelajaran Seleksi daripada guru-guru setiap bulan Dan sumbangan guru-guru ni dia iklan Jadi pelajar yang memerlukan tu kita akan bagi bantuan Dan bantuan lain-lain tu semua kita bagilah Termasuk RMT, Kuam yang makbun ni Kemudian bantuan 100 tu memang kita bagilah Dan kedua badik tu tak terkejuali memang kita bagilah bantuan Bagi menyelami dan mendekati kehidupan Bakri dan Rasyikin sekeluarga Wakil pihak Faizah Marketing Sendirian Berhad bahagian utara Turut menziarahi keluarga ini Kisah menyentuh hati keluarga ini Menyuntik rasa prihatin mereka Sekaligus menyampaikan sumbangan berbentuk barangan dapur Untuk kegunaan harian keluarga ini Selain barangan dapur Turut disampaikan adalah sumbangan berbentuk wang tunai Bagi meringankan lagi beban yang ditanggung Kru bersamamu turut berkesempatan membawa anak-anak Nora Rasyikin Untuk membeli barang keperluan sekolah di pekan berdekatan Rasa teruja, gembira dan ceria jelas terpancar di wajah mereka Sumbangan daripada masyarakat prihatin Kami salurkan dengan membeli barangan keperluan sekolah Di antaranya baju sekolah, beg, kasut sekolah dan alat tulis Semoga dengan sumbangan ini Menyuntik semangat mereka untuk belajar dengan lebih bersungguh-sungguh Demi mencapai segunung impian Usai membeli peralatan sekolah Kami turut membawa keluarga ini menikmati makan malam di restoran berdekatan Pelbagai jenis pilihan lauk menjadi santapan Sekaligus meninggalkan kenangan paling manis buat mereka Bakri turut menerima kunjungan Ahli Parlimen Pendang Datuk Wira Ottoman Abdul Kerumahnya di Kampung Batu Lapan, Jalan Tokai Dengan kunjungan ini Bakri mengharapkan sinar baharu buatnya dan keluarga Khususnya peluang bagi mendapatkan dana Atau sumbangan memulakan perniagaan Setiap peralatan untuk perniagaan Itu kita akan bagi dengan mudah Sebab tahun ini pun saya dah bagi lebih dari 200 ribu Mesin-mesin peralatan untuk perniagaan Perlandangan Itu insyaAllah sebabnya ada pentukan kerajaan Asalkan dia sedang berniaga dan dia berminat untuk berniaga itu Tentu akan dipertimbangkan Datuk Wira Ottoman turut mendekati Nora Shikin Yang mempunyai masalah lutut Dan bersimpati dengan nasib yang dialaminya Khususnya dalam membesarkan lima orang anak bersama suami Dalam masa yang sama, Datuk Wira Ottoman turut memberi sumbangan kerusi roda Tiap-tiap kampung yang di mana JKK memberitahu kepada saya Mereka ada orang sakit terlantar InsyaAllah saya akan buat lawatan Saya akan memberi sumbangan segera setakat yang kita mampu Untuk itu Jadi dalam soal ini, pesakit ini saya akan cuba semampu mungkin Untuk mengurangkan beban ahli keluarga pesakit ini Perjalanan hidup Nora Shikin dan Bakri belum berpenghujung Semoga ada insan luhur dapat menyumbang kepada keluarga ini Dan seterusnya memberi sinar baharu buat mereka Harapan untuk sembuh memang tak mungkin Tapi untuk kehidupan yang lebih baik InsyaAllah lah Itu harapan saya, keluarga saya, keluarga Kak Shikin Untuk hidup dengan lebih baik Setiap insan sudah tercatat perjalanan hidup masing-masing Ini dinamakan takdir Namun ia bukan tiket untuk terus berputus asa Allah SWT menjanjikan kejayaan buat hambanya yang berusaha Hulurkan tangan Ringankan beban Walaupun tidak mampu untuk melakukan kerja harian Dan tinggal sebumbung bersama 10 orang ahli keluarga Diketuai oleh adik lelakinya Bakri Yang juga menghadapi masalah kesihatan Ianya tidak sedikit pun menunturkan semangatnya Untuk meneruskan kehidupan seharian Atas keprihatinan, Almas Beauty and Health Telah menyumbang barangan keperluan dan produk penjagaan kesihatan Jus Nusantara Kepada Puan Rasyikin Ahmad Zali Untuk meringankan bebannya sekeluarga Masalah ini sakit lutut Tak boleh nak berjalan Sakit dari belakang sampai ke pinggang Kalau tak sakit bolehlah kerja doktor bantu suami Mungkin ucapkan banyak-banyak terima kasih Pihak Almas Saya daripada wakil Almas Itu produk Jus Nusantara Bahan-bahannya delima, kurumah, madu, halia dan herba bertepatan Adalah menjadi hasrat dan harapan masyarakat Malaysia yang prihatin Agar keluarga ini dikurniakan kesihatan yang berpanjangan Dalam menjalani kehidupan yang lebih sempurna Setiap hariku Mohon agar kau sentiasa Memberiku ketenangan Dalam hati kekuatan Menempuhi segala Dugaan yang mencabar ini Pasti Punya artinya Kau beriku harapan Menjawab segala persoalan Hadapi semua dalam tenang Dengan merasa kesyukuran Ku doa kau selalu Menjawab segala persoalan Menjawab segala persoalan Menjawab segala persoalan Berkatilah Ku perlu remah dari mu Oh Tuhan Terangkan hati dalam senu bariku Untuk menjawab Terima kasih